Intro Selasa siang kedatangan Satbin Mas Polres Tebo disambut oleh penyiar radio Top FM Kunjungan tersebut dalam rangka melaksanakan dialog interaktif di radio Selama satu jam berlangsung dialog interaktif dipandu oleh Bagas Arianto Dengan tema Polres Tebo bersama masyarakat Tebo menolak berita bohong Atau hoax dan ujaran kebencian demi keutuhan NKRI Sebagai narasumber Bribda Cici Mawarti Menjelaskan apa yang dimaksud dengan berita bohong dan ujaran kebencian Serta contohnya yang banyak terjadi di media sosial Disampaikan juga bahwa Polres Tebo sudah membentuk tim Cyber Patrol Diketuai oleh Wakap Polres Tebo Untuk menindak lanjuti terkait penyebaran hoax khususnya di wilayah hukum Polres Tebo Kasat Bin Mas Polres Tebo Ibtu Agung Purwanto Menjelaskan terkait undang-undang ITE nomor 19 tahun 2016 Tentang hukuman penyalahgunaan medsos Dapat ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara Melalui dialog interaktif tersebut Polres Tebo menghimbau kepada seluruh masyarakat Tebo agar berhati-hati menggunakan media sosial Sehingga bersama-sama dapat menolak berita bohong atau hoax dan juga ujaran kebencian Tidak hanya di radio, Satuan Bin Mas Polres Tebo juga sambangi Masjid Alhuda Rimbo Bujang Kantor Lulurah Wiroto Agung dan UPTD Terminal Wiroto Agung Mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, dan petugas UPTD untuk penolak hoax Kami Kacat Bimas Polres Tebo berserta para kanit Baik kanit di Kabupaten Bimas, di Polmas, dan kanit Bimas Polsek Rimbo Bujang Kami sengaja datang ke Radio Top FN Rimbo Bujang Ingin yaitu menghimbau kepada masyarakat Khususnya masyarakat di Bimas Polres Tebo dan Kabupaten Bimbo Untuk menolak yaitu berita bohong atau hoax Dan ini kami sampaikan karena kalau ini dibiarkan terus menerus Ini sangat bahaya bisa memecah belah persatuan dan kesuatan bangsa Maka itu kami mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Untuk sama-sama mari menjaga jangan sampai jangan membuat berita bohong Dari Jambi, Mas Mulhadi Tribrata TV, Salam Tribrata